Ola Diablos, soleram, soleram, soleram anak yang manis Anak manis janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya Pak si papak preman preman, pak si papak metropolitan Yuk semua Pak si papak preman preman, oeo, pak si papak metroseksual Metropolitan asu Mangan sayur asem, lawe ikan bakar Senajan lambene mesem, tapi asline aktine ambiar mutiar Yuhuuu, pak gelarantan pak arah kembali lagi hadir di rumah anda Yang di ruang tv-nya ada kasur palembangnya Sebuah pagelaran yang telah didampak-dampak segenap metskang di Antero Desa Toket Di Pamekasan, Madura Sebuah pagelaran 69.0 Sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi Serta genitalia gancet turbo destruktif Tapi seperti biasa sebelum kita ke pembahasan yang senantiasa selalu always mutahir Marilah kita semua mengheningkan cipta di hati kita masing-masing sebuah lirik lagu dari himna Pak Guyuban pemakai handuk tulisan Gucci KW 3, 2, 1 Ya, selesai Seperti biasa sebelum kita ke pembahasan topik Mari kita perkenalkan kolega saya masing-masing di meja ini Di sebelah kanan saya, McDaniel Wardana Peranakan Urap Sambiloto Dan Dustin Tiffany Peranakan Garangan Bernanah Silahkan rekan moderator Ya, terima kasih Happy New Year Merry Christmas Merry, Merry, Kemary Hey, Merry Me Merry Me, please One Aaron One Heart One Love Wow, Merry, 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 Merry Tahun baru ini Coki memang sedang mengejar target untuk menikah sehingga cepat Karena kemarin dia sudah beberapa kali-kali terkena satu masalah, kecelakaan Dan Alhamdulillah sudah sembuh Dan hari ini dia kena asam buret Ah, gue sih yang bucurkan Detil ya, informasi aja Gue sih yang bucurkan Ini pahalaan yang sesungguhnya atau pahalaan yang duplikat Yang pada saat Anda tunjukkan ke galeri foto Anda Ah, sebenarnya ini ya Bella Itu adalah kepala prostetik saya Yang aslinya Di etalase nomor tujuh Oh, property wardrobe Bisa dicek di etalase nomor tujuh sekarang juga Karena dapat diskon 50% Betul Saksikan juga di tahun ini akan ada film? Sebuah pengorbanan di syuting film sampai Coki harus celaka Itu karena memang kamu tumbal di film Wah, baru sadar saya Maaf, terlalu banyak informasi Oke, sebelum kita mulai Saya cuma mau sedikit mengambil, mengutip tadi kata-kata opening dari Coki Desa Toket Ah, itu, Madura Ada Madura Karena pernah saya ketemu dengan perempuan Dia menangis di tengah jalan Kenapa? Saya diusir dari desanya Kenapa? Kenapa? Karena Toket saya kecil Tidak ada ya Iya Jadi memang ada standarnya Ada standarnya Berapa? Kalau tidak salah Di formulir yang diisi Salon penduduk desa Toket Itu minimal syarat jadi warga desa Toket adalah 3, 6, eh Hmm? Saya tidak begitu paham sebenarnya ukuran-ukuran Cuma saya asal sebelumnya Belepel Oh, itu lebih tumor bayu darah ya Ah, maaf, maaf, maaf Saking kegedean Sari, maaf, maaf Iya, iya Dan ketuanya pun disana ketua warganya itu dibilih berdasarkan dari Apa ukuran yang serak Apa namanya itu? Kalau ukuran harus sama itu Oh, balance 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 Karena ada beberapa warga yang tidak balance juga Ada yang sebelah kirinya itu ke depan Iya Belah kanannya ke bawah Oh, berarti itu hasil votingnya berupa ada Ada alat yang emang bisa untuk menimbang itu Jadi dia menimbang gini Ya, betul, betul Ditimbang Ditimbang Berat atau nggak berat? Dan kalau misalnya terjadi tidak balance langsung dipacung Dan menurut informasi dari Telik Sandi Kepercayaan saya bahwa menjelang atau setelah tanggal 14 Februari Itu disana, di B1 kan dicanangkan setiap hari Hashtag No Bra Day Setiap hari Setiap hari Oh, berarti salah satu adanya slogan itu ya karena desa itu Betul, betul Pemicunya Dan kalau tidak salah, jadi bayi-bayi yang lahir itu Itu langsung dibiar gede toketnya Oke, langsung aja Wah, ini saya nggak inginkan Berarti harus dianggur-anggur gitu ya? Iya Ngomongin soal toket, ini ada hubungannya Toket slamming ya Jadi kemarin, debat rawa press kemarin Yes Itu kan seru banget lah ya Bener Yang tidak disangka-sangka disitu menonjol sekali Cuman karena terlalu menonjol Akhirnya banyak dicari Sepertinya kesalahan, kekurangannya gitu Dan ada, dan menurut Roy Suryo Roy Suryo itu Dom, balikin sendok Kok belum balikin sendok? Sama Jetpump dan A9 Kok? Oh, paskah dia longsor jadi menteri? Asep-asep Tapi bukan itu yang kita bahas ya Ya Bukan itu yang kita bahas Tapi Roy Suryo Menemukan saat debat itu Gibran katanya memakai cara yang curang Oke Di mana ia diduga menggunakan alat bantu Untuk mendapatkan contekan Nih, gambar Terlihat di sebelah kiri atau kanan ya? Kalau tidak saya lihat sebelah kirinya itu ada alat bantu dengar Alat bantu dengar dan terdengar suara perempuan disitu Kamu mendengar waktu itu suara perempuannya? Waktu itu Saya serentingan dengar Suara perempuan ini Kayak kimochi Itu identik dengan Ini kata-kata yang familiar sekali di kuping-kuping Para lelaki, lelaki Oh mungkin bukan curang Mungkin itu adalah satu motivasi untuk Gibran Iya Jadi ketika Gibran mendengar Kimochi kimochi Dia lebih semangat untuk berdebat Iya Iya itu mencoba nyari klimaksnya disitu Lividunya meningkat ya Adrenalin juga ya Ini kalau memang dia Menggunakan alat bantu dengar Menggunakan alat bantu Tapi menurut kalian Apakah benar dia menggunakan alat bantu dengar? Kalau menurut saya Kalau memang dia menggunakan alat bantu dengar Ya memang karena Gibran itu Pendengarannya kurang Aku bilang pendengarannya kurang pak Karena kalau misalnya dia pendengarannya baik Dia tidak akan keluar dari PDI Iya saya kurang lebih setuju dengan pendengaran Gibran yang kurang Tapi ini konteksnya kiasan ya Pendengaran Gibran yang kurang Karena waktu di Solo Dia memimpin Solo Segelintir atau beberapa Pendagang UMKM di sekitaran Pasar Klewer itu Kurang begitu didengar suaranya Karena Para pedagang Duster ini Ya Yang notabene Duster ini minta untuk Duster-duster branded Itu didatangkan ke Pasar Klewer Nah itu tidak didengar aspirasi itu Karena Daya beli masyarakat Solo sudah mulai tinggi Tapi Duster-duster branded menurutku terlalu berlebihan Ya makanya tidak didengar Kalau saya jadi Gibran mungkin saya tidak akan mendengarnya ya Karena kalau misalnya branded-branded datang ke Pasar Ditawar Kasian branded-nya Benar Untuk itu Untuk apa beli yang Duster branded Sedangkan yang Duster konteksnya itu Main di indoor Enggak ke outdoor dia Kok Duster mainnya di indoor Lebih main untuk di dalam terus Di dalam ruangan Di dalam rumah Kali ini saya tidak setuju Maktu ibu-ibu Duster keluar Dia show off Bahkan Nobra Dia Beli yang tukang-tukang sayur keliling Dia itu sekalian show off Kalau dia tidak mau show off Dia pakai jacket Pakai luaran lagi Contoh Tokoh siapa yang anda lihat pada saat luar itu memakai Duster Dan dia ke Pasar Dengan show off seperti itu Saat itu saya pernah lihat bahwa Ibu Ratna Sarumpahit Anaknya nonton Ya kenapa emang kalau anaknya nonton Tanya aja atikanya Ibu Ratna Sarumpahit Pernah pasti Di dalam masa hidupnya Itu jalan keluar menggunakan Duster Apakah dia tiba-tiba Benar-benar pada saat itu Timingnya pas Emang lagi ke Pasan ada foto yang benar-benar Menyatakan bahwa ibunya Lagi melakukan Duster di luar Dengan cara Bukti itu tidak hanya harus foto Tidak Bahkan tidak hanya foto bukti yang Waktu itu kejadian Bahkan Prasasti Ada Coba kita tayangkan disini Pasasti seorang Ratna Sarumpahit Mengenakan Duster waktu itu Membeli sayur binahong Oke Ada Kalau itu anda berlebih Kalau itu anda berlebih Iya Gak ada Gak ada Siapapun itu yang Ini Prasasti cuma ngeliatin orang Datang pakai Duster Ratna Sarumpahit Pakai bahasa Bahasa apa Bahasa Bahasa apa Bahasa Kenapa Hostel Kenapa Hostel Kenapa Hostel Bukan Hostel Kenapa begini Lebih goblok Kenapa Hostel Pasti serata Sarumpahit Dicamain Sorry itu Editor Aduh bahaya ini Aku juga agak merinding Iya Iya Oke Sebelum kita jauh ya Jauh akhirnya ke ini Iya Tapi Benar gak Kecurangan itu terjadi Menurut anda Iya Dan ada yang nge-feeding itu Ada yang ngasih tau gitu kan Pakai alat bantu dengar Terus di bagian mana Ada yang ngasih tau Bran lu ngomong gini Bran lu nanti gini ya Lu gerakan kanan Gini gini gitu Gimana menurut Gue gak tau Nih Menurut gue ini terlalu berlebihan Kepada Pihak-pihak yang terlalu Mengose-ose di duitnya Mau ngose-ose di duitnya Mau ngose-ose di duitnya Mau ngose-ose di Mau ngose-ose di Kok mau ngose-ose di Menggoreng ya Oh Menggoreng Istilah sendiri Biasalah Menggoreng-ngoreng di duitnya Karena kenapa Karena apapun itu Tergantung tadi Tergantung Merek atau brand yang dibawa Pertanyaan itu Anjir Gribrand dibilang merek Yang mana perbuan Astaga Ini tuduhan yang Tidak sembarang Bukan kayak gitu Oke Saya tidak expect Aduh Barusan Saya juga tidak expect Anda menyebut Gribrand perek ya Ini maksudnya merek Merek Dia bilang merek Merek Bukan merek Bedanya apa Kalau dia orang timur Dia boleh Bilang merek Kita kan orang barat E nya itu beda Merek Nah ini nih Ini Salah satunya ini Orang yang mau usah-usahin Perdebatan kita Pertanyaan Enggak usah harus seperti ini pak Iya Jangan terlalu Ya mikir lah Jadi kayak tadi Tergantung Branded yang pada saat ini dibawa Pada saat penayangan Dulu tentu brand itu Sesuai atas apa yang dilihat Itu cuma satu Tayangan Dulu kita yang tayangan yang lain Ini brand apa yang dibicarakan? Ini brand apa? Channel 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 Itu dia Karena Itu Masuknya di channel mana Pada saat itu Video tertangkap Kita lihat channel lain Apakah emang bener ada Apa Cuara dari si cewek tersebut Iya Kalau kita seragamin Belum tentu Di channel lain Enggak ada Bukan Saya sedikit klatifikasi Itu bukan tertangkap di salah satu channel Tapi dari rekam anda sendiri Yaitu dari story Kalau gak salah Antar story atau Post IG Dari si Madura Yang dia foto Gibran dari belakang Dari situ awal Mulanya Kericuan ini Terjadi Bukan Sebelum situ terjadi Sudah rame Sudah rame Soalnya banyak yang screenshot Postingan dari si Madura Ya kalau orang ada yang percaya dengan postingan si Madura ini Di belakangnya Gibran ada laptop Itu aneh Itu aneh Maksudnya ada ROG dibawah di belakang Gak mungkin juga ada ROG Gak harus ROG juga Gak harus ROG juga Gak harus ROG juga Spesifik ROG Anda tipis-tipis Ya kemarin Promosi ROG Apa? Tidak apa-apa anda mau promosi ROG gak apa-apa Emang ROG lagi bagus yang mana? Dari Beberapa episode dia Promo tipis-tipis terus Gak apa-apa Gak promo tipis-tipis Justru Dengan cara gitu Kayaknya Ada kelebihan Dari hal yang bisa dibawa oleh Mas Gibran tersebut Kelebihannya apa? Kelebihannya itu Bisa melakukan ROG Tanpa dia memasukkan baju ke dalam Telana Ya itu skill sih Satu-satunya itu skill Ya tentu-tentu cawapres lain bisa Memegang seperti itu Pak Betul sekali Sebuah portfolio yang bagus bagi seorang Capres Itu Jadi anda akan memilih Capres yang Kayak gitu Bukan kayak gitu Jangan Jadi Orang-orang kita ngelag semua Apalagi orang lokal Anjir Kemeja seperti ini harus kita buat nih Bisa menyimpan laptop di dalam Kemeja tersebut Gitu Jadi kayak macam Oh ya ngapain sekarang bawa tas orang Cuman kaos aja kita udah bisa bawa sesuatu hal yang gede Oh ini bagus Mungkin ini harus Brand-brand lokal harus ngelag tentang WMKN harus ngelag tentang ini Iya brand-brand lokal Jadi kita Ada subscribe Tapi bagaimana cara untuk Kan itu terlihat di bagian belakang itu kayak nempel ke badannya Apa perlu juga nempel ke badannya Bisa nempel gak sih laptopnya ke badannya Itu brosur rumah bukan sih Kok brosur rumah Yang dibawa sama mas tersebut Kan laptop Itu kan pandangan muslim Tapi kalo kamu liat sebenernya itu tipis apa tebal? Kalo menurut dari pandangan foto nih Tebal itu RGO tebal apa gak? Anda dari tadi udah bilang itu RGO ROG ROG Nah Ntar Anda bangun Anda bangun Anda Anda udah bilang itu ROG Iya Kenapa Anda tiba-tiba bilang itu brosur Gatau kenapa Gatau kenapa Gatau kenapa Gatau kenapa Gatau kenapa Kita ngeliat ukuran dulu dah Hal yang dibawa di dalam Apanya di dalam Punggung dia Ya Apa? Sorry ini Hal-hal yang dibawa di punggung dia Ukuran apa? Nah ukurannya Antara Nih kita Wah ini gak bisa masuk lagi Eh ini Iya ini kita Kita clear-in dulu dah Ya udah Apa dibawa oleh Mas Gibran Oh Anda bawa lagi produk sekarang Enggak Laptop Brosur rumah Satu lagi Satu lagi Menurut saya Ini masih asumsi kan Benda apa yang ada di belakang Punggung Gibran Menurut saya ini Saya yakin sih ya Bekam Alat bekam yang berbentuk kotak Oh jadi menurut Anda itu covernya Yang bisa dibuka Alat bekam Alat bekam Jadi dia Saya baru dengar soalnya Alat bekam itu kan bulat gitu Dan itu tidak Sebesar itu Karena kalau alat bekam sebesar itu Sedot darah Shhh Hilang pak Nah kok hilang pak Hilang darah abis Justru efeknya disitu pak Gak perlu banyak Yang Kayak Teteh-teteh kecil itu Jadi langsung ada Kotak Menurut gue itu Iya cover dari Alat bekam Jadi sudah satu set Di dalamnya Tapi Cover alat bekam Satu set Apa yang ditempelin di punggung pak Teperinya harusnya di meja Terus dijual Sewaktu-waktu Orang begel atau gimana Tiba-tiba Sudah otomatis nyolok Ke badannya diri sendiri Nah ini Belum ada program seperti ini Kesehatan nih Kesehatan harus ngelag nih Iya iya Berarti salah satu Keunggulan nanti Capres Atau cawapres Harus punya program ini Karena Mereka Kerjanya nanti Gak ada hentinya Kapan mau istirahat Otomatis bekam Yang akan menolong Pada saat itu Jangan cuma bayi-bayi yang dikasih Nutrisi asam sulfat Tapi Cawapres Ini juga Program Alat pengadaan Alat-alat bekam Di tiap Kabupaten Gang-gang kalau perlu Kok digang? Kenapa spesifik digang? Iya karena Notabene yang hidup di gang-gang itu Adalah ibu-ibu yang Prasejahtera pak Jadi perlu bantuan Alat-alat bekam itu Untuk Menyedot habis darah si bayi Saya bercanda baru saja Jadi Apa kamu eh? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jangan bercanda Anda Anda jangan bercanda Masalah Ibu dan bayi Iya Bayi-babi Maksud saya Saya spesifik Bayi-babi Hei Spesifik Ini di daerah mana? Nggak semua Di Pulau Jawa Salah satu Di gang-gang itu Membahara babi Di daerah mana? Pejombongan Bali Bali Nah Batak Medan Krobokan Kalimantan Ya Anda penghina semua Dari provinsi itu Kok penghina? Menghina Kok penghina? Gang yang mendominasi Dengan Maksud? Itu penghuni apa? Pemelihara Lah memang Anda kalau masuk ke hutan Wah Anda kalau masuk ke hutan-hutan Ada gang-gang babinya Anda harus tahu Di hutan-hutan itu ada gang-gang babi Dari Pernah melihat gelusukan Orang-orang kita Yang berkepentingan Untuk Perhatian dengan Memang saya tidak pernah lihat Tapi Anda Anda juga tidak pernah lihat kan? Bener kan? Kenapa aksi tersebut tidak diperlihatkan oleh kita-kita orang yang harus tahu Ya kenapa kita harus memperhatikan gang babi? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Dia tidak memilih-milah Untuk kesejahteraan siapapun yang ada Dia itu makhluk hidup loh Iya dia memang makhluk hidup Tapi apa penting? Kita melihat gang babi Datang kesana Lihat babi nongkrong Gitar-gitaran Kenapa penting? Kenapa kita harus kondisir? Kalau sampai gitaran sih gak penting sih Gak penting Iya kalau sampai gitaran sih gak penting sih Lagian kenapa kita harus kondisir ke hewan yang Nyaris tidak pernah kita sebagai muslimin Muslimat ini makan Udah lah Ya kenapa babi menurut Anda tidak boleh dimakan? Selain haram Ini faktor kesehatan ya Yang saya cermati Bahwa babi itu Ini menurut profesor Anda tahu? Yang kemarin saya kasih tahu Profesor Abraham Lincoln Abraham Lincoln Abraham Lincoln He? Kalau presiden itu Abraham Lincoln Ini Lincoln Abraham Lincoln Ya Lin Colin Orang Sunda Orang Madura dong He? Lin Colin Ya Ya Kalau Saya cek guru baca Baru orang Sunda Joknya tua banget Iya lagi Menurut profesor Abraham Lincoln Tadi Bahwa di Dalam babi Lifestyle dari babi itu sendiri adalah jorok Dia mandi lumpur Terus dari Mandi lumpur? Lifestyle yang Bukannya menghasilkan sekarang Memang Memang Jadi menurut Anda yang mandi-mandi lumpur itu Setara dengan Tidak 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 Secara dengan babi Cuma orang yang memanfaatkan nenek-nenek untuk mandi lumpur itu babi Menurut saya Kalau uangnya tidak dikasih ya Tapi kalau uangnya di-share Nenek-neneknya seneng Terus airnya poya-poya Terus airnya beli barang branded mah Ya tidak apa-apa Tidak ada yang babi di situ Berarti tujuan si babi semisal dia tidak punya tempat hunian yang tempat tersebut tadi di pulau mana aja? Ah kalau saya ulang lagi di-debat lagi nih Anda Enggak Dia udah punya tempat tujuan yang sama Satu sentral di situ Karena tempatnya Yang pertama luas Yang kedua kayak Macem Ya emang sebenar tempat dia tapi belum di-huni oleh mereka Yang ketiga Mereka akan sejahtera di situ Kemana sih uangnya Gak tempat hidup babi secara layak Oke hidup babi secara layak Terus? Tadi menurut Pak Coki kan ada tempat tersebut diganggang tersebut Ya diganggangnya Ketika digang pada saat itu akhirnya di-usir oleh pemerintah karena itu tanah hak dari pemerintah Oke Ya kan ya Dia udah punya tempat udah punya tujuan yang benar-benar sama berkumpul dalam satu tempat Ya Apakah benar? Lapindo adalah tempat sesungguhnya Mereka-mereka yang harus untuk tinggal sana Malumpur Malumpur Satu Luas Gede Ada kemungkinan Dan emang Walaupun yang menyebabkan Lapindo itu babi ya Lumpur Lapindo itu Kalau menurut saya bahwa Lapindo itu Hah? Aman, aman Setuju dong yang membuat Lumpur Lapindo itu babi bener gak? Kesalahan manusia kan? Oh iya Oh iya Oh iya Oh berarti emang buat lahannya mereka ya di kemudian hari ini? Ya mungkin ini bukan lahan, saya melihatnya justru di lumpur Lapindo itu adalah tempat yang wahana atau tempat yang disiapkan khusus untuk para babi-babi, untuk sauna Atau gak panti jombok para babi nantinya, tua-tua hari tuanya Nah ini udah tidak masuk akal semuanya menurut saya Tapi itu akan jadi pembahasan untuk nanti debat capres berikutnya Oke Tapi kita masuk dulu kesini Jika memang, kembali lagi nih Gibran itu menggunakan alat bantu dengar, kira-kira siapa yang membantunya? Bacaan adalah BMKG Kenapa saya bilang BMKG? Karena alat bantu yang dikenakan si Gibran ini disinyalir adalah alat seismograph, alat pengukur gempa Jadi sebelum acara tempat ini karena BMKG mengumumkan bahwa akan terjadi gempa Jadi si Gibran karena saking dia sensitifnya dengan isu ini Dia memakai alat seismograph di punggungnya untuk mendeteksi berapa getaran, berapa skala Richter gempa yang terjadi saat debat cawapres Jadi debat cawapres ini mempengaruhi alam semesta Exactly Dan gue percaya bahwa dia nuntutnya standar dan gak berlebihan SNI? Enggak, bukan di luar SNI lah, menurut gue wajar gitu Wajib belajar? Bukan wajib belajar juga Dia memintanya wajar, gak berlebihan, dan gak kukurangin juga Alat? Kata kalau kita Ini arahnya kemana nih? Opini kita sebagai pandangan anak muda Dia nanti bilang BMKG, berarti banyak maunya? Enggak Berarti kan itu sebenarnya kan K-nya? K-nya nih BMKG KG BMKG KG Nah berarti kan orang itu gak banyak maunya, tapi dia memiliki hal yang secukupnya Oke Jadi si Jadi Gibran ini pas menurut anda? Dia tidak terlalu banyak maunya? Atau porsi dia ketika debat juga pas? Tidak berlebihan? Makanya pada saat udah habis, itu suara yang ngolak kan udah-udah Berarti udah pas emang harusnya disitu Betul, tapi kan pertanyaan saya siapa yang ngebantunya? Kalau memang Gibran menggunakan alat bantu dengar? Google Assistant? Kan harus pake Google Kan harus pake Google Siri Siri juga harus pake suara dong Di support? Itu nanti selingkuh, pake selingkuh Clubhouse kayaknya Hah? Clubhouse apa? Clubhouse 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 harus jam 2 malem biasanya Kenapa harus ditarik kita untuk jam 2? Biar lebih silent, lebih santai obrolannya Oh karena sesuai angka yang dikeluarkan lalu dulu Masuk akal Itu tadi Berarti Clubhouse 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 Berarti yang ngebantu dia Clubhouse Group di Clubhouse Karena pas jam 2 ya? Pas jam 2 Betul sekali Clubhouse kalau versi Kak Arifan lokalnya Club Phone Sudah Betul Kesimpulan Kesimpulan kita kali ini Berarti memang Setelah Saya Akhirnya masuk akal sekali Ternyata memang Ibran ini menggunakan alat bantu dengar Tapi memang alat bantu dengarnya tidak dikhususkan untuk Dia berdebat Atau membantu materi dia Penyampaian materi dia ketika dia berdebat Dia masuk akal nih Dia menggunakan alat dari BMKG BMKG Alat seismograf tadi Betul Dan dari Clubhouse Itu Kumpulan orang-orang Membantu dia Mendoakan Jadi sholawataan Itu jadi Dia nya lebih Jadi siapa aja yang istilahnya Termasuk rakyat lo bisa untuk ngubung di Clubhouse Jadi siapa aja bisa membantu Membantu di ini untuk Doa aja Ya Mendoakan Itu masuk akal Ibran memang menggunakan alat bantu dengar Kita akan kembali lagi nanti Di Tanpa Adios Sorry sebelum dikeluarin mas Yus Maaf Anda Hati-hati sama dia Siapa dia? Kera Ikut kemana? Bapak kamu penjaga lontan angker ya? Ini malu selimci Hehehehe Cie Ini malah marah lo ini Ini malah marah lo ini Ini malah marah lo ini Ini kamu ratu yang disini Kaya Kaya Ini yang jenazah nih kayaknya Gampirnya kayak zombie sih Mau ke penggelam tan Gampirnya kayak zombie sih Gampirnya kayak zombie sih Nempel ke kru Nempel ke kru Nempel ke kru Tengah 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 Tengah